Halo selamat jumpa lagi adik-adik sekalian bersama kami channel pembelajaran IPA sekarang kita akan membahas tentang pembentukan bayangan pada lensa sebuah benda tingginya 2 cm berada di 20 cm di depan lensa cembung yang memiliki fokus 15 cm ditentukan A. jarak bayangan atau SP B. perbesaran bayangan atau N C. tinggi bayangan atau HI D. gambar E. sifat bayangan sebelum kita membelum kita mengisi gelber di atas kita harus minta ribu yang diketahui HO nya 20 cm ini apanya iya betul SO nya 20 cm terus ini apanya iya betul fokusnya 15 cm iya kalian pintar sekarang kita jawab satu persatu soal yang pertama apa tadi jarak bayangan atau SI jarak bayangan atau SI jika super F sama dengan super SO ditambah super SI berarti super SI apa ya super SI sama dengan super F dikurangi super SO kita masukkan F nya dari berapa baginya 15 SO nya 20 super 15 dikurangi super 20 berapa kita samakan penyebutnya 4 per 60 dikurangi 3 per 60 jadinya 1 per 60 berarti SI nya berapa ade-adek iya betul SI nya 60 cm berapa ade-adek berarti berarti sekarang M M 4 itu M perbesaran bayangan perbesaran bayangan perbesaran bayangan apa rumusnya iya S per SO betul kita masukkan SI nya berapa tadi iya 60 betul SO SO nya berapa 20 60 dibagi 20 berapa ade-adek iya 3 kali pintar 3 kali ade-adek pertanyaan yang C sekarang hi hi itu tinggi bayangan tapi tinggi bayangan 2 cm ya M nya tadi berapa ade-adek i sama dengan M kali HO ya M nya 3 tingginya gendah 2 jadinya tinggi bayangan berapa 6 cm ya betul kita gambar nah lensa itu lensa tumbuh ada tanda positif ya betul ada tanda positif kita tentukan dulu sumbu utama sudah itu fokus 1 kemudian fokus 2 kemudian 2 f1 yang disini kemudian 2 f2 ya ini ruang 1 ade-adek ini ruang 2 ini ruang 3 nah ruang 4 nya dimana ruang 4 nya disini ini ruang 1 ruang 2 ruang 3 ruang 4 nya disini ya sekarang benda nya tadi gimana benda nya 20 berarti sekitar sini ya ade-adek nah sekitar sini ya benda ini memancarkan sinar jajar sungguh utama dibiasakan kemana ade-adek iya betul dibiasakan melalui fokus kita baris kesini ya yang kedua melalui pusat optik kalau melalui pusat optik gimana melalui pusat optik tidak dibiasakan yaitu ini arah ade-adek sekarang ini ada perpotongan baris terbentuklah bayangan disini ya ade-adek ya bayangannya terbalik jadi bayangannya apa nyata ini ya bisa ditangkap banyak terbalik diper diperkesan iya bagus bentar sekarang yang terakhir sifat bayangannya tadi apa sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperkesan di ruang tiga pintar sekian dulu pembahasan soal bintang bintang bayangannya pada lensa cekung lain waktu disambung lagi dadah halo selamat selamat jumpa kembali dengan kami di channel pembelajaran IPA sekarang kita akan membahas tentang kebentukan bayangan pada lensa cekung ini ada soal seperti ini sebuah benda tingginya 10 cm berada di 60 cm di depan lensa cekung yang jarak fokusnya 15 cm tentukanlah A jarak bayangan atau SI B perpesaran bayangan atau M C tinggi bayangan atau HI gambar pembentukan bayangan dan sifat bayangan mari kita kerjakan dengan mencari dulu apa yang kita ketahui di soal ini yang pertama tinggi benda atau SO berapa dek 10 cm betul kemudian jarak benda jarak benda apa dek iya betul SO SO 90 cm kemudian jarak fokus fokusnya berapa 15 cm oke gampang gampang ya kita cari berikutnya soal yang pertama A ditanya apa tadi tinggi oh bukan jarak bayangan jarak bayangan jarak bayangan atau SI ada rumus 1 per F sama dengan 1 per SO plus 1 per SI berarti 1 per SI sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SO kita masukkan F nya tadi berapa 15 cm SO nya 60 kita samakan penyebutnya jadi 60 4 per 60 dikurangi 1 per 60 negatif 5 jadi 5 SI nya berapa dek SI nya 12 betul iya kan sekarang M M itu apa rumusnya SI per SO betul SI nya berapa men 12 SO nya 60 12 per 60 berapa 1 per 5 kali pintar sekarang yang ketiga HI HI itu apa rumusnya deh HI M kali HO ya kita masukkan M nya 1 per 5 HO nya 10 HI HI sama dengan 2 cm ya tuh kita sekarang ke pertanyaan D pembentukan bayangan pada lensa cekung lensa cekung itu ada tanda negatifnya ya harus diberi tanda negatif pertama-tama kita cari dulu kita tentukan dulu sumbu utama kemudian F1 kemudian F2 kemudian F2 kemudian 2F1 kemudian 2F2 nah ini ruang 1 ini ruang 2 ini ruang 3 ruang 4 nya disini ya ini ruang 1 ini ruang 2 ini ruang 3 ini ruang 4 sekarang bendanya dimana deh bendanya ada 60 cm 60 cm itu berarti hijau ya deh ya 15 tambah 15 30 nah sekitar disini ya deh iya sinar yang pertama sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus sinar yang kedua melalui pusat kelengkungan melalui pusat optik tidak dibiaskan melancang diteruskan sekarang ada pembentukan sini ada titik potong nah titik potong inilah bentuk bayangan bayangannya maya ini makanya garis-garis titik-titik ini ya tuh kan gampang kan gampang ya kita lanjutkan sifat bayangannya tadi apalah sifat bayangannya namanya tegak di per kecil di ruang 4 jelas ya cukup jelas sekian ini adek-adeek terima kasih sampai jumpa kembali di channel berikutnya dadah